kita buat kayak biasa div titik container enter di dalamnya kita buat row div titik row nah gini dulu nah karena disini cuman ada gambar dan text doang gambar dan text ya nanti disini md3 nya sedikit beda kita gak ngopi dari atas ya kita buat sendiri pertama buat div dulu div titik call strip md strip jangan lupa 3 enter ini baru dapet 1 setelah call md3 kita masih spasi kita kasih nama kelas nama kelas yang lain yaitu fitur gak pake s ya strip box fitur box yang ini gak pake s yang ini pake s nah di dalamnya ada apa aja cuman ada gambar sama text kan maka kita kasih image slash dulu ke image kita cari yang namanya ori enter gini terus dibawahnya kemudian untuk text nya kita masukkan ke dalam div buat div dulu nama div nya nama div nya fitur gak ada s nya ya strip text kalau yang atasnya box ini text enter nah di dalam future text baru kita masukkan text nya di dalam tag p p itu paragraf ya p enter nah kakak pengen kalau teman-teman tau ini kan warnanya di bold ya gimana sih cara menjadikan satu paragraf itu ada yang bold kita panggil yang namanya paragraf e tag b kakak tulis b disini ya b iya b ini nanti keluar emit nya nanti di enter nah nanti tulisan yang di dalam tag b ini nanti jadi di bold dia tulisannya iya gak usah kakak nyoba disini ya biar ada ini ilmu baru original items ini teman-teman di dalamnya ada tag b ya setelahnya are available label label at company sip gini ya sekedar text lah nah ingat gak buat row dong kan ini udah satu row row itu baris kalau buat row lagi berarti baris baru dong kita pengen disampingnya kan ini kenapa kenapa hilang punya alim mananya sih yang mana yang hilang ini ini gini ilang gini ilang kayak gini gak di dokumen di dokumen ini dokumen ini dokumen dokumen oh ini bawah ini semuanya Oh itunya ilang Waduh beda Gak ada lagi kayak gitu Beda-beda Beda tahun Ya Ya Nanti lah coba lemetik Lihat-lihat Pengen munculin disininya ya ilang ya Oke sip Mantap Kalau udah kita lihat dulu nih Pasti masih acak-acakan Wow gede banget ya tulisan originalnya ya Masih gede banget Acak-acakan Dia nih lihat dulu Kalau udah Karena dari Masih satu baris Maka yang di copy Kan sampingnya sama aja Columnya aja Columnya aja yang di copy Comment cek Di bawahnya Pas tok Nah tinggal diganti gambarnya Kalau yang ini Namanya garansi 30 days Guaran T ya Eh Gini ya Guaran T Guaran T Guaran T Hmm For each Nah itu Di ininya Di luarnya For each Product Garansi 30 hari Untuk setiap produk Kalau udah Tutup Kita copy lagi Copy Copy Toru bawahnya Pas tak Gambarnya Itu yang Free ongkir ya Free Bahasa Inggrisnya free ongkir apa Free apa tuh Free Ada yang tau free ongkir bahasa Inggrisnya Resiping Resiping Ini Ini kakak buka aja Garansi Ini kakak buka aja Yang ketiga free Yang ketiga free Berhasilnya free shipping For each item Per item Hmm 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 kalau udah kita copy lagi ini kecilin aja kita copy untuk yang ke bawahnya yang liat ya yang ini namanya emon emon emani eh yang di dalam B payment via virtual account sininya with mobile banking udah kemudian di save udah semua ada empat berarti ya ini kalau mau ngeliat tulisannya garansi yang kedua 30 hari garansi untuk setiap produk free free ongkir untuk setiap item dan pembayar melalui virtual account dengan mobile banking ininya emon udah kalau udah kita kecilin aja ya ada yang tinggal nggak kalau itu ini semuanya oh yang mau katakan Kalau udah Kita kecilin ya 1, 2, 3 Kita kecilin Kita kecilin Seperti ini Teman-teman gini ya Coba dicek dulu Di dalam kontainer ada row Rownya ada 4 kolom MD3 Ada tulisan future box Di dalam future box Nanti ada image Dan div Nama divnya future text Iya ada Punya link belum dikasih nama ya Coba dikasih nama dulu aja Dikasih dulu ya Awas ya jangan lupa ya Tulisan future box Sama future text Nggak ada S-nya Kalau yang ini ada S-nya Atas Oke coba dicek dulu Oke yang lain Teman-teman yang lain udah Jangan lupa ya ada future box nya Future box Feature Oh udah nanti hasilnya gini Udah berarti tinggal ke CSS nya Siap ya kita akan ke CSS Style.css Kita buat komen Oh belum Yang mana Dandy Ini Ini Kalau MD3 Cuma tadi Kakak-kakak tadi gedein aja Ini Kakak gedein Oke Siap Di style.css Kita kasih komentar lagi Biar nanti gak pusingan banyak Namanya Website Pertama kita pengen Dia ada Jarak atas bawah Sama kayak new product Panggil dulu website nya Website future Ada S-nya ya Karena tadi kita kasih Namanya ada S-nya Future Kita kasih margin buat Jaraknya Atas bawahnya 60px Kanan-kirinya 0 aja Kemudian Untuk gambarnya Kita jadikan 20% Maka Panggil dulu website features nya Di dalamnya ada image Tadi image nya masih gede-gede tuh Kita jadikan ukurannya 20% aja 20% dari layar Dari lebar layar Kalau udah Baru satu-satu Pertama Untuk fitur box nya Saya atur Kalau ini gak ada S-nya ya Future box Kurang kurawal Box nya kita kasih padding top Jarak yang di dalam Tapi atas ya Padding top nya 20px Kemudian Untuk text nya Ini baru box nya Sekarang text nya Saya atur Text Kurang kurawal Kita kasih jarak atas nya 10px Kemudian biar di kanan Ini kan tadi masih di bawah ya Kalau teman-teman lihat ini Tulisannya di bawah Biar ke kanan logonya Maka kita kasih float Left apa right Right Float right Terus Kita kasih lebarnya Biar text nya Gak panjang Ke kanan Terus Kita kasih 80% Kemudian Kita kasih padding left Padding left 20px Biar gak nempel sama icon nya Ada jarak Padding left Coba dilihat dulu Udah nih Gitu sih Kalau udah Nanti hasilnya W Keren Tuh Dua Tiga Udah Bawah tuh Udah jadi Coba Dilihatin namanya Sama belum Sama di index nya Coba Di cross check dulu Yang mana Yang mana Yang bawah ini Punya 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 Ini gak sejajar Tulisannya Ini tulisannya udah Bener Kaka gak pake S Hehehe Nah Nama kelas lagi titik ya Ya Siap Ini CSS nya udah Azam Oke Azam tadi nyampe mana Tinggal aja Oke Ini kagak gede nih Ini Tinggal copy paste aja Hmm Begitu ya Logo bawahnya Oke Oke Baiknya dicek ininya Nama Ininya Website features Ada S nya Kalo kakak Punya Arzo ada S nya gak Disini Terus ada image nya belum Ini IMG Wait 20% Oke nanti kakak cek ya Disini Azam udah ini Coba tuh Oke Ada Oke Saya coba Karena begini Kadang kan CJ ini Kita tidak bisa Lelir sama Yang sebenarnya Boda ruang gitu Kanya Perempuan Belajaran Dalam Dengan Dini Akhirnya Ada Dan Ya Tapi Apakah Itu Kita berusaha Untuk Memaksimalkan Potensi tidak perkembangan sifat dan kita tidak dapatkan menjelaskan makanya bagian saya untuk menjelaskan untuk menyampaikan mohon fizik untuk membantu menjelaskan kepada anda atau tidak memberikan menyebabkan biar ikut lagi agak banyak ini kan biar jangan sampai ini terorang lagi kasian nanti pada saat kan soalnya misalnya ini bilang 12 nih nanti soalnya kan targetnya kan targetnya kan 3 juz dulu 3 juz nanti gak kekejar kan kasian bro jadi 3 juz ini jadi agak tep-tep hati awalnya kan mulanya kan bisa jadi begitu ya bapak ya terima kasih banyak atas waktunya nanti tuh ya kalau gitu saya kasihkan kontak konten guru pengakunya biar bapak juga bisa kontek langsung detail ya slide-nya pak ya jadi itu bapak selamat tinggi selamat tinggi halo udah udah jam sip oke kalau sudah ardu ya coba kakak bantul lewat sini dulu ini udah sama diri kayak gini kayak gini dulu yang penting-pentingnya udah ya sip terus ke style.css ada S-nya coba ada S-nya ada S-nya ini enggak oke pak saya harusin aja biar kakak cek oh iya gede banget tuh siap-siap coba lihat codingannya gedein website features nah coba lihat itu index.tml ah itu dan di arzo nulisnya web bukan website itu di 439 website maksudnya nah di save insya Allah udah style.css-nya juga style-nya belum di save website ya oke eh itu tapi kok kayak liat-liat kakak liat lagi kok dia ke kiri banget ya hmm coba liat lagi itunya udah bener itu ini index.tml coba ah itu ada yang dig bukan div div mestinya di container 440 iya bawahnya juga ya bawahnya ya 470 di save oke insya Allah udah bener save yang lain ada lagi bisa ya oke indeks ya eh tuh jam oke 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 Oke, kalau sudah Kita buat, ini sudah selesai nih, new product dan web feature Sama, tidak ada yang dirubah konsepnya Jadi, kalau teman-teman ingin buat baris bawahnya lagi Maka yang di copy, satu row ini Ingat ya, satu row Baris Tapi kalau misalnya kolom, kolom yang menyamping ya Satu kolom, gini Logikanya gitu Tapi tetap dalam satu container ya Tetap dalam satu container Gitu Terus, sekarang Karena sudah semua Sekarang kita buat footer Footer-nya nanti ada Bagi empat lagi Logikanya sama, kayak yang sebelumnya Kalau ini gambar-gambar-gambar Kalau sekarang cuma text Text doang Tapi yang keempat ada gambarnya Aku label on App Store dan Google Play Jadi, kalian nanti belajar empat tahun Biar punya skill ini sih Nih Webnya udah bisa Terus ini buat gini Ini aplikasi juga udah punya Jadi lengkap 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 Terus di bawahnya nanti ada Biasanya kalau website itu nanti dibuat oleh siapa gitu Dia ada namanya Gitu Karena kan kadang orang ngambil ini Bisa ngecek codingannya Codingan kita bisa diambil Caranya kalau kalian ke e-commerce Nih ya punya kalian ya Website apapun Itu kalau Comment option U ya Comment option U Kalau yang pakai Macbook Itu langsung kena semua Codingannya Atau bisa di Fitur view source Namanya Website apapun bisa Di Ituin Comment option U Nanti kok Iya di websitenya Buka Tokopedia misalnya Nanti comment option U Nanti ada codingannya Tambahkan Coba ya Comment option U Tuh Well Full Ini style Pakai style-nya dia Ada beberapa Ada beberapa yang gak diliatin juga Karena pinter web developer-nya Tapi ini ada Tetap ada nih Iya Banyak banget Dan modelnya gini Kalau kita kan dipisah-pisah Makanya bagusnya sih dipisah-pisah Si Oh Oh Jadi kalau mau dilihat juga Dianya acak gini Coba kalau kita buat satu file Kan kalau file kita kan rapih ya Orang gampang ambil Coba yang penyakitkan tadi Comment U Iya Tuh liat tuh Gak rapih ya Gak rapih ya Kamu punya kita liat nih rapih kan Liatnya Punya teman-teman sendiri ya buka ada Tuh rapih Ngeliatnya enak Tuh Scriptnya Udah ada juga Tuh rapih Keren Keren Style.csf tinggal di klik nih Style.csf nya Tuh Keliatan semua udah Kodingannya Comment option U Bukan gak ada duanya Gak ada duanya Nih nih tulisannya nih Udah Plus Plus Tinggal di klik Iya tuh Rapih Kalau punya tokopedia Parah ya Ada gitab nih Dia naruh gitab Ada lisensinya Punyanya nicolas Bisa dicek nih Siapa nih nicolas Ini gitab nicolas Kita cek ya Siap Nah ini nih orangnya nih Oh orang Francisco Masya Allah ya Working on Red.js Tuh Programmer ya gini Masya Allah ya Collab paling ya Collab sama orang luar Hah? Yang tadi Oh Dia kan kakak Comment Di ini Di Tokopedia Dia ngecek Ininya view source-nya Ntar Mana nih Tama banget Nah ini kan ada Ini Lisensinya Ini kakak nemu github Tuh Dia Iya Punyanya nicolas Dia ngambil ini Normalize Normalize itu Kayak buat CSS Kayak bootstrap lah Jadi ketawa nih Dia pake apa aja Phone family-nya Open sense Serif Gitu Ya masih banyak yang perlu dipelajari lah Kita dikit-dikit Gulu Google Meet Oh antem Google Meet digituin Kalau punya kita rapih nih Kalau temen-temen liat Ya kok inspect sih Salah-salah-salah Kalau di Windows berarti apa? Control A, L, T U Mau gak? Iya Control A, L, T, U Kalau di Windows Kalau punya kita rapih nih Rapih banget Insya Allah Enak Oke Lanjut ya Kita mau buat Di bawah ini Ada footer Footer Kalau udah Ditutup dulu Dulu nih Ya Ditutup Biar gak pusing Nah Di bawah section feature Kita buat footer Bisa buat footer gini Tapi kita pakenya section aja ya Kita section aja Titik footer Enter Section Namanya footer Karena kita pake bootstrap Maka Kita ikutin Aturannya Yaitu container dulu Enter Di dalam container Ada row Enter Baru Kolomnya di dalam sini Di dalam rownya Karena kita mau buat 4 Maka kita pake Col Kolom MD 3 Karena 3 kali 4 12 ya Gini Gini Sudah Sudah Kalau sudah Isinya Isi yang pertama Karena ini Isinya cuman ini doang Ya judul Bawah-bawah ya Yaudah H1 Kita kasih Eh Langsung H1 gak ya Oh langsung H1 aja H1 Useful Link Di bawahnya masukin deh Paragraf-paragrafnya P Yang pertama Privacy Policy P Yang kedua Terms of Use Petoran penggunaan P Retun Policy 4 Yang keempat Diskon Kupon Diskon Kupon Gini H1 Di bawahnya ada Empat paragraf Empat P Abis ini kita tinggal Copy aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Tinggal kita ganti isinya. Yang kedua ini kita ganti. Dalamnya ada botas. Kemudian kontak as. Karir. Dan terakhir, affiliate. Ini. Ini. Ya. Saya tadi bilang mohon maaf dan dia Bukan Kalau yang dari kita Dari sini kita Kalau perbedaan ini Awal dari untuk memperbaiki Ada di sini yang tidak ditampakkan Atau tidak yang bisa ditampakkan oleh Ini kita Ya, pokoknya Saya ingin mohon maaf Terkait Masuk-masukkan murah Dari ininya Harusnya memang dari siap dulu pengatuhnya Report gitu kan ya Cuma pada kelas ada report dari ininya Kita tidak ada Belum ada report gitu Tapi kalau umumnya nanya gitu Oke, kedua Saya memang biasanya begini om Saya biasanya Ya, jadi Saya juga Mengikuti Saya juga Mengikuti Menurut jika ada report Dan jika tidak ada Dan satu intama Kita harus berkibari sebagai Anggota dan ide Jika tidak ada konfirmasi Balik lagi Saya biasanya juga Mengibatkan masukan Bukan ke orang tua Dan ini Ada case Di mana Anak-anak ini Bukan oke Online Aman-aman saja Tapi Ternyata saya menghubungi Orang-orang agar Bukan Online Harapan saya Karena tidak akan mungkin Ada kerjasama Antara kedua Seminggu sekali saja Kan ada tiga bulu Segini Karena Masalah saya Minimal Banyak Biar saja umum Misalnya nanti Dibalas Sama guru pengantunya Kalau tidak dibalas Umum report Saya biar saya Yang fall out Setiap minggu Ya Jadi Kan Selain ini Saya kasihkan juga Oke Udah Kalau udah Kita copy lagi Nah Bedanya Kalau disini Ada icon-nya Tuh Ada icon-nya Ada icon Kita ngambil dari Phone icon Phone awasem Tinggal copy Masih di dalam row ya Teman-teman Masih di dalam row Di bawah Yang ini Di bawah Call MD3 Kita pasta lagi Gini Tulisannya Apa itu Apa itu Cik Oh follow us Follow us Ikuti kita Ikuti kami Nah Pertama Ini Facebook Kedua Youtube Ketiga LinkedIn LinkedIn Keempat Twitter Ada Facebook Youtube LinkedIn Sama Twitter Nah Nah biar ada icon Gimana Taruhnya Dimana Kira-kira Biar ada icon disini Taruhnya Di 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 samping P Bener Di samping P Icon I Nah biar Nggak usah Ke Webnya Tapi teman-teman kan udah tau Yang penting cara nyarinya Kakak langsung tulis aja ya Kakak langsung tulis Kelas Namanya itu Pak Kalau untuk logo Atau icon Facebook Namanya apa Facebook Kita ambil yang official Kalau udah Icon ini Satu sampai penutupnya Kita copy Kita taruh di setiap ini P Pasta 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 Tinggal kita ganti Kalau Youtube ya Youtube Play Ada playnya Kalau link in Link in aja Kalau Twitter Ya Twitter aja Twitter Gini Terima kasih Terima kasih. 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 Har Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kotor Spasi P Kurung-kurawal Font size nya kita atur lagi 12 pixel Gini Yang ini yang mana? Yang H1 Tessarari coba-coba alim aja Kalau kakak segini sih udah Lumayan enak Dilihat Kalau udah Lohnya lagi Kita mau edit Ini kalau dilihat ya Comment S dulu lah ya Ngeliat dulu ya Udah 3 Footer H1 yang di dalam footer Dan P Itu kalau hasil jadinya Nah gini Udah lumayan ya Tinggal gambarnya ya belum ya Gambarnya parah banget Kalau gambarnya berarti Dimana tuh? Tidak ada yang tau Ya titik footer Ah footer image ya Bukan footer doang Tapi footer image Karena kita tadi Di indeks HTML Nah ini nih Footer image Kita copy Footer image juga Nah Di dalam footer image ada image Ya kan? Ya nama kelasnya Diff dia soalnya Footer image Terus image Tinggal kita kasih lebarnya aja Jadi gak usah tingginya ya Lebarnya aja pengen berapa 150 pixel misalnya Udah Nanti dia kecil sendiri Kalau kita atur tinggi lebarnya Nanti rusak gambarnya Salah satunya aja Salah satunya aja Jadi tergantung Pixelnya Halim berapa nih lebarnya Kan beda-beda tuh laptop Beda-beda Jadi misalnya ada yang 1440 10% nya berarti Cuman 150an ya Ya segitu Kalau ini pake Sesuai Oh iya HR Kalau HR gimana caranya HR di dalam Titik footer HR Kurang kurawal Kita kasih Margin top Atasnya 10 pixel Kemudian warnanya Biar agak beda Background color ya Background colornya Buat HR ya Itu C C C C C C 3 kali Abu-abu gitu Nah Terus Ini kan kalau di save Udah ya Udah ya Ada yang belum Kalau di save Tuh Ini masih belum di tengah ya Made with Muftinya Made with Muftinya Belum Nah kakak Biar enak Kakak ngambil Yang satu company nih Kelasnya ya Satu kelas copyright Kakak ambil Titik copyright Kurung kurawal Kurung kurawal Nengahin gimana Text align kan Cuma Ya T Test align Kita jadikan dia center Kemudian Margin bottom Nih kakak mau ngasih Minus 80px Ada minusnya Minus 80px Ini teman-teman Coba pahami Kenapa Minus Terus color font size nya Font size nya 15px Kemudian Kakak kasih padding bottom Sekitar 20px Ini kalau di save Teman-teman 15px Coba gini dulu Kalau udah Nah Lihat tuh Ini ada Gitu Coba berarti ada yang kurang nih Coba lihat Kalau Kalau minusnya Kakak hapus Tuh lihat tuh Tuh teman-teman Paham gak Kalau kakak Gak pake 80 Kalau gak pake kakak minus Tuh ada gitunya Tuh Jadi kalau kakak Kake minus Kakak save Ngepas dia Ngepas One Oke Terus Ntar Masih ada dua lagi nih Kalau dilihat nih Ada yang belum bagus Kira-kira mana Ini logo icon nya Kita kasih warna merah Sama ini ya Icon nya terlalu mepet Sama text nya Pertama kita incer Icon nya dulu Dimana icon nya Di voter Di row Titik row ya Sepasi Titik Va Berarti ini Titik Titik Kelas soalnya Titik va Di dalam titik row Di dalam titik voter Kita kasih padding Di rack nya Sekitar 20 Pixel Ya Kemudian font size 15 Pixel Jadi ukuran font nya Adal icon Tapi tetap disebut font Tapi tetap disebut font Di font awesome Icon itu tetap disebut font Makanya Untuk mengatur icon nya Font size Gitu Terakhir Kita pengen ngasih warna Di hatinya itu Caranya Yaudah langsung Va Strip Heard O Kelas Fahard O Eh Fahard O Apa Fahard doang Fahard doang ya Punya kita ya Fahard doang Punya 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 hal ini masih ada O nya ya Yaudah Kalau kakak gak ada Kakak pengen full warnanya Color Kasih warna red Font size Ukurannya 15 Pixel Oke Sudah selesai Mestinya sudah rapih Banget Red gak Udah Sip Kalau di save Oke Udah ada Dan sudah ada jarak Udah jadi deh Untuk halaman Depannya gini Gak habis istirahat Kita ada detail Belum Sip Ada Ininya Penyakakan gak ada O nya Garis Puter HR Background color nya Coba di cek Ini bener Ini bener belum Oke Gak ada O nya Yaudah Jangan ada O nya Disini juga Gak ada O nya ya Dandi Bisa Fahard Ini tulisannya Liatin Hair Disini juga Fahard Bener Sip Oke Kayaknya ada yang lain Yang belum gini Hasil jadinya Ya udah 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 istirahat kok Ya Oh oke oke Yang logo logo ya Di Di Footer ini Boleh boleh Yang udah silahkan istirahat ya Nanti jam 10 lagi Ya Satria Nafbar yang Size Oh Nanti Istirahat dulu aja Satria Abis istirahat ya Ya Nah Link Link In Iya Link In Link In Bener Link In Sip Udah Ya Istirahat dulu ya Oke Kita lanjut Nanti jam 10 Syukran Assalamualaikum Shikran You selamat menikmati selamat menikmati